Berikut adalah fakta tentang kasus boy group Omega X yang diduga dianiaya oleh CEO agensi mereka. Berawal dari rekaman audio Sebuah akun Twitter menyebarkan rekaman audio yang memperdengarkan seorang wanita membentak anggota Omega X. Diduga rekaman ini diambil di Amerika saat grup baru saja selesai melakukan performance. SBS News kemudian merilis rekaman video yang memperlihatkan seorang wanita yang diduga CEO agensi Spire Entertainment membentak salah satu anggota. Salah satu anggota dituduh pura-pura sakit. Kim Jae-han, anggota yang menerima bentakan CEO saat itu sedang kelelahan dan mengalami panic attack. Alih-alih berhenti membentak, CEO itu malah menuduhnya pura-pura sakit. Terjadi kekerasan fisik Di video yang sama, CEO menarik kera baju Kim Jae-han dan mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Saat anggota lain memintanya untuk berhenti, CEO itu tetap membentak anggota Omega X. Anggota membantah sama tuduhan Fire Entertainment mengatakan tuduhan kekerasan ini adalah rumor dan disebarkan oleh anti-fans. CEO yang disebutkan juga membantah melakukan kekerasan. Itu tadi beberapa hal tentang kasus kekerasan yang terjadi terhadap Omega X. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!